assalamualaikum welcome my youtube channel apa kabar teman-teman semua terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton channel youtube Mbak Mini untuk subscribe like dan komennya semoga kebaikan teman-teman dibalas dengan rezeki yang berlipat ganda day in my life kali ini Mbak Mini manen gambas langsung di kebunnya Masya Allah yang punya kebun baik banget jadi Mbak Mini itu diizinin metik sendiri sama yang punya kebun kemudian diberi gratis lagi Masya Allah semoga yang punya kebun em rezekinya berlipat ganda amin amin ya robbal alami rutinitas pagi dimulai setelah sholat subuh Mbak Mini langsung ke dapur Mbak Mini mau nyayur gambas yang kemarin sore Mbak Mini petik langsung dari kebunnya nah ini aku langsung kupas-kupas gambasnya kemudian potong-potong bawang merah bawang putih dan cabainya jangan lupa gambasnya dicuci bersih karena gambas itu mengandung banyak getah ya teman-teman nah bumbu yang sudah diiris-iris tadi kemudian ditumis setelah bumbu dirasa sudah matang masukkan gambasnya aduk-aduk kemudian diberi garam gula dan kaldu jamun jangan lupa dikoreksi rasa ya teman-teman setelah matang sayur Mbak Mini pindahkan ke tudung saji siap Mbak Mini cuci-cuci piring nih banyak banget yang kotor setelah siap cuci piring Mbak Mini langsung bersih-bersihin kompor jadi teman-teman usahakan setelah selesai masak kompor itu harus dibersih lanjut Mbak Mini ini nulis beberapa belanjaan hari Senin Mbak Mini nggak bisa belanja karena Mbak Mini sekolah jadi Mbak Mini nitip sama kakak sepupu nah ini Mbak Mini beres-beresin kamar dulu karena kebetulan suami lagi ada tamu jadi setelah bangun suami nggak sempet bantuin bersihin kamar jadi ya aku bersihin sendiri selesai mandi Mbak Mini siap-siap mau berangkat sekolah ini pakai jelbap dulu biar rapi kemudian Mbak Mini sarapan sendirian suami nggak ikut sarapan karena kebetulan tamunya belum pulang jadi mereka masih asik ngobrol Mbak Mini sarapan sendiri karena Mbak Mini juga harus dulu-dulu mau pergi ke sekolah siap-siap mau berangkat sekolah Mbak Mini tuh kalau sekolah wajib ya Mbak Mini sendiri nggak tahu kenapa karena lebih suka aja minum bawaan bawaan sendiri daripada minum aqua di sekolah kemudian Mbak Mini safety banget ya pakai helm pakai jaket memang kalau pagi itu dingin tapi kalau siang panas otw ke sekolah Masya Allah perjalanannya seperti inilah sekolahnya itu di daerah PT Amal ya teman-teman ini Mbak Mini mulai mengajar materi Mbak Mini tuh kebetulan bagian-bagian bunga jadi Mbak Mini bawa bunga kemudian Mbak Mini tunjukkan bagian-bagiannya bunga sama anak-anak ya begitulah keseharian Mbak Mini ya teman-teman terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe like dan komen ya jadi beginilah cerita keseharian Mbak Mini ya teman-teman terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe sub indo by broth3rmax